Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai aplikasi biomonitoring dan pengendalian bahaya paparan Workplace Air Pollution Diesel Exhause. Kelompok kami terdirikan dari Diadevara, Farina Nabila, Sava Sausan, dan Tifania Hapsari. Pokok bahasan kali ini yang pertama, analisis kasus, kedua identifikasi resiko dan bahaya, ketiga proses biomonitoring, keempat rekomendasi pengendalian bahaya kimia. Selanjutnya yang pertama adalah analisis kasus menggunakan metode 5W plus 1H. Yang pertama, Watt, yaitu keracunan asap diesel yang mengakibatkan tewasnya tiga pekerja. Kedua, Wen, kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 September tahun 2018. Ketiga, Wer, lokasi kejadian berada di penampungan air milik salah satu warga di desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Keempat, Y. Kejadian tersebut dikarenakan pekerja keracunan gas dari asap yang keluar dari mesin diesel yang digunakan untuk menguras penampungan air tersebut. Asap itu masuk ke dalam penampungan air. Selanjutnya yang kelima adalah How. Kejadian ini bermula saat ketiga korban bekerja untuk membersihkan penampungan air milik salah satu warga berinisial E, warga desa Margomulyo, Kecamatan Kerek. Ketika membersihkan, pekerja berinisial WS masuk ke dalam penampungan air yang berada di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 4 meter. Mereka menggunakan mesin diesel untuk menguras air yang berada di penampungan. Sedangkan dua temannya menunggu di luar. Tak lama berselang, satu korban tidak kunjung keluar dari penampungan air yang memiliki luas sekitar 20 meter persegi. Mengetahui hal tersebut, kedua temannya berusaha masuk ke dalam untuk mencari korban. Namun ketiga pekerja tersebut terjebak dan menghirup gas diesel dari mesin penguras airnya. Selanjutnya yang keenam ini adalah How. Ketiga korban ini diketahui berinisial S berusia 59 tahun, WR berusia 50 tahun, WS berusia 61 tahun yang merupakan warga desa setempat. Setelah diketahui oleh warga, kemudian BPBD datang ke lokasi kejadian dan ditemukan jasad korban. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Kuesma Tuban untuk dilakukan identifikasi. Selanjutnya subab kedua yaitu identifikasi resiko dan bahaya. Yang pertama adalah bahaya gas diesel. Gas diesel ini berasal dari mesin yang membakar bahan bakar diesel yang merupakan campuran gas yang kompleks, uap, air sel cair, dan zat partikulat. Yang kedua adalah komponen gas diesel. Komponen kimia utama dari emisi gas buangan diesel adalah gas dan uap. Yang sebagian besar adalah gas yang ditemukan di udara seperti nitrogen, oksigen, air uap, dan karbon dioksida. Ada juga bahan kimia berbahaya seperti nitrosoksid, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon monoksida. Selanjutnya bahaya paparan gas diesel. Nah, partikulat halus yang dikenal sebagai diesel, partikulat meter, DPM, termasuk partikulat karbon halus. Bahan kimia berbahaya yang dikenal sebagai hidrokarbon poliar. Aromatik, PAH, menempel di permukaan dari partikel karbon. DPM dapat bertindak seperti gas dan tetap mengudara untuk waktu yang cukup lama. DPM ini dapat menembus jauh ke dalam paru-paru karena ukurannya yang kecil. Tingkat paparan gas diesel ini akan lebih tinggi jika berada di dalam ruangan yang tertutup dan berventilasi buruk. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep aplikasi biomonitoring. Berdasarkan kasus yang diangkat, biomonitoring dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu biomonitoring enzim NAT2 atau N-acetyltransferase 2 dan CYP1A2 melalui tes urin. Aktivitas NAT2 dan CYP1A2 kerap digaitkan dengan peningkatan resiko kanker. Selanjutnya yaitu biomonitoring DNA ADACS atau ADC melalui tes darah. DNA ADACS merupakan segmen DNA yang terikat pada bahan kimia penyebab kanker. Selanjutnya yaitu biomonitoring 1NP atau 1 nitropiren melalui tes urin. 1NP merupakan karsinogen yang berkaitan dengan aktivitas diesel leksas yang terdeteksi di lingkungan kerja yang menggunakan mesin diesel. Selanjutnya yaitu biomonitoring 1OHP atau 1 hidroksipiren melalui tes urin. Pengukuran 1OHP diperlukan untuk mengidentifikasi PAH atau Polycyclic Aromatic Hydrocarbons yang dihasilkan oleh diesel leksas. Nah selanjutnya yang akan dibahas adalah pengendalian resiko. Di pengendalian resiko ini yang pertama ada eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghindari resiko dengan mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan atau penggunaan proses, bahan, dan alat berbahaya. Lalu yang kedua ada substitusi. Untuk substitusi dapat dilakukan dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit listrik propana, gas alam, terkompresi, atau pembangkit listrik berbahan bakar bensin. Lalu yang ketiga ada engineering control. Nah ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem after treatment gas buang diesel seperti katalitik, converter untuk mengoksidasi zat dan gas organik, dan perangkap partikulat dengan katalis dan non-katalis untuk menghilangkan materi partikulat. Kemudian ada menggunakan sistem ventilasi. Pengendalian selanjutnya adalah administratif kontrol. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama membuat SOP dalam perusahaan, misalnya mematikan mesin bila memungkinkan dan mengadopsi program perawatan mesin secara berkala. Yang kedua, memastikan staf kantor yang bekerja di dekat area emisi gas buang diesel tidak terpapar dengan cara rotasi pekerjaan dan penjadwalan kerja untuk meminimalkan jumlah pekerja di dekat pabrik saat sedang beroperasi. Pengendalian selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau APD. APD yang dapat digunakan yaitu pelindung pernafasan berupa masker, perlindung telinga berupa earmuff, perlindung kaki berupa safety shoes, pakaian berupa coverall. Berikut ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.